Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olive Electronics. Di sini saya ada sebuah perbaikan. Televisi politron dengan keluhan, LED indikator menyala. Tetapi ketika kita tekan tombol powernya, lampu LED indikator padam. Dan pada layar di sini bisa diperhatikan, ada garis horizontal ya. Dan televisi kembali mati proteksi ya. Coba saya tekan kembali tombol powernya. Bisa diperhatikan ini, ada sebuah garis horizontal ya. Dan televisi kembali proteksi ya. Oke, bagaimana solusinya? Simak terus videonya berikut ini ya. Di sini saya sudah bongkar televisinya. Kita akan coba amati bagian mana yang mengalami kerusakan. Untuk gejala kasus seperti ini, yang biasa terjadi kerusakan pada bagian blok vertikal ya. Di mana di bagian blok vertikal ini, tidak bekerja. Oke, sebentar saya akan coba lepaskan semua ini untuk soket-soket daripada kabel televisi ini ya. Oke, Sekarang kita akan coba ukur untuk tegangan daripada televisi ini. Kita coba nyalakan kembali ya televisinya. Ini, saya akan colokin. Kemudian ini bisa diperhatikan untuk LED indikatornya, sudah menyala merah ya. Coba sambil ditekan untuk tombol powernya. Ini. Dan kemudian di sini saya akan coba mengukur tegangan daripada IC vertikalnya. Ini untuk tegangan di bagian plusnya ya. Di sini terukur 31,8V ya. Agak over ya. Tegangan untuk plusnya di sini. Over. Yang harusnya 12 hingga 15V. Ini bisa diperhatikan untuk minusnya. Di sini terukur tegangannya. Sekitar 16V ya. Sementara di bagian plusnya. Terukur di sini 33V. Dia cukup naik signifikan ya. Jadi ini adalah merupakan penyebab daripada bagian vertikal ini tidak bekerja ya. Dan bisa dipastikan Untuk IC vertikal ini mengalami kerusakan ya. Oke. Selanjutnya. Coba di sini saya amati ya. Untuk bagian tegangan plusnya ini. Mengarah kemana ya. Dan biasa di televisi politron seperti ini. Untuk di bagian plusnya. Terhubung ke bagian B plus 115V nya ya. Melalui dioda. Resistor ya. Dia terhubung ke tegangan 115V. Dan coba di sini. Saya akan amati ya. Dan nantinya kita akan coba Lepas diodanya ya. Yang dari Tegangan B plus 115V. Menuju Plus daripada IC vertikal ya. Coba saya amati terlebih dahulu. Nah di sini bisa teman-teman perhatikan ini. Probe multitester saya ya. Yang saya tunjuk. Ada dioda yang terhubung ke Tegangan B plus 115 ya. Yang nantinya akan diteruskan ke Plus daripada IC vertikalnya ya. Dan di sini nanti kita akan coba Lepas diodanya. Oke. Sebentar ya. Saya akan Melepaskan Sebuah dioda ya. Yang terhubung daripada Tegangan B plus ini. Gimana penyebab daripada Tegangan Untuk Bagian plus IC vertikal ini Menjadi over ya. Jadi kita coba Lepas aja Untuk Mengatasi Ya. Daripada tegangan IC vertikal ini Melonjak Hingga mencapai 33V Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman Ini dia Dioda yang saya lepas ya. Dioda yang tadinya Terhubung ke Tegangan B plus 115 Pol ya. Oke. Untuk selanjutnya Saya akan Coba ukur Tegangan Daripada IC vertikal ini. Oke. Dan Televisi ini Coba saya Nyalakan kembali. Oke. Sambil Di Ukur ya. Di bagian Plus Daripada Tegangan IC vertikal ini. Oke. Di sana terlihat Terukur Dia 26V ya. Masih Tetap Tinggi ya. Oke. Untuk Solusinya Coba ya. Saya akan Buang terlebih dahulu ya. Muatan Daripada Elko Pada IC vertikal ini ya. Sebab Tegangan Sebelumnya Adalah 33V Masih Menyimpan ya. Dan di sini Kembali Coba Kita ukur. Kita ukur Dan sambil Dinyalakan ya. Ini bisa Diterhatikan ya. Di sana Tegangannya Sudah terukur 16V ya. Ini Bisa teman-teman Perhatikan. Untuk minusnya Terukur 16,5V ya. Untuk plusnya Di sini Terukur 16,8V ya. Oke. Boleh dikatakan Untuk Tegangannya Sudah Stabil ya. Di 16V. Oke. Selanjutnya Ini bisa teman-teman Perhatikan IC Vertikal ini Sudah Rosak Sebab Terkena Tegangan Yang tidak Stabil tadi ya. Di 33V Sebagai IC Penggantinya Di sini Saya menggunakan LA 78141 Ya. Oke. Saya Akan Pasang Terlebih dahulu Untuk IC Vertikal Penggantinya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Get week Oke. Oke. Untuk IC Vertikalnya Sudah Selesa Saya Pasang ya. Dan di Sini Saya coba kembali nyalakan ya sambil kita ukur untuk tegangan IC verticalnya oke televisi ini sudah standby dan kita tekan tombol powernya untuk tegangan minusnya disini terukur 16V dan untuk tegangan plusnya kita akan ukur disini terukur 15,7V oke untuk B plusnya 111V dan televisi ini sudah menyala ya sudah menyala dan saya akan coba rapikan kembali dan coba juga kembali kita nyalakan ya dan ini dia ya hasilnya televisi ini sudah kembali normal ya jadi demikian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang menyukainya silakan diajukan tombol like-nya ya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati